Emang kayak pas banget di aku Ini jatuhnya aku jadi kayak gak pake apa-apa Begitu kalian tap Dia langsung nempel Dan ini aku bakal aku beneran Templokin ke muka aku Tapi karena aku sendiri juga Jujur eyelinernya super easy to use banget Terus dia tuh langsung keluar gitu loh Hai semuanya, welcome or welcome back to my channel Aku rata udah liat Dan kalo kamu baru disini Welcome Di video kali ini aku bakal bahas cushion terbaru dari Salsa Yang Cover Me BB Cushion Ini aku udah pake di muka aku Dan kalian bisa liat hasilnya tuh super natural banget ya menurutku Dan nanti aku bakal liatin juga eyeliner dari mereka Oke dari harganya sendiri Sebenernya dia tuh harganya tuh 60 ribuan sampai 70 ribuan Tapi cek aja link di bawah Biasanya suka diskon Nanti kalian dapet packagingnya kayak gini Dan ini tuh isinya di dalamnya udah buat cushion Sama nanti gratis mini beauty blender Untuk claimnya sendiri Dia tuh ada SPF 33+, Blurring effect, oil control, dan juga long lasting Finishnya kayak no filter BB cushion Dan juga dia sebenernya kayak ada Kayak 2 in 1 skincare makeup gitu ya Soalnya ada kandungan centella asiatica-nya Buat melembabkan dan bikin kulit kita tampak sehat Dan juga ada niacinamide buat mencerahkan Dan juga ada red alga extract Itu tuh buat ngelindungi wajah kita dari radikal bebas Ini aku lagi gak pake apa-apa Tadi habis pake sunscreen aja Tapi biar gak pucet-pucet banget Kita pake bibir dulu Dan ini aku bakal pake dari Salsa Dynamite Yang shade 04 Angel Crush Nah ini kayak gini bagus kan Dia warnanya kayak pink light natural gitu lah pokoknya Sekarang kita udah lumayan lebih fresh Sekarang kita bakal swatch sheet cushionnya satu persatu Aku tuh lagi ada beberapa jerawat Jadi kita bisa tes juga Aku bakal swatch pake tangan dulu Ini yang paling deket sini Ini ivory Ini matahari Ini ivory Ini cashew Dan satu lagi Caramel Tuh Dari ketiga sheet yang ada Itu aku coba blend satu-satu Jadi Ini yang nomor 01 Aku pake di seluruh dahi aku Segini Menurutku ya Kalo in real life Ini aku gak tau keliatan di kamera atau enggak Tapi in real life Dia tuh agak keterangan buat aku Jatohnya tuh jadi abu Gak abu-abu banget Tapi kita nyada Tau gak sih Itu tuh yaudah keterangan buat kita gitu Semoga keliatan ya Pokoknya ini 01 tuh yang dijidat aku Tuh Yang dijidat aku Kalo mungkin aku cerahan sedikit lagi Ini tuh bakal match di aku Tapi untuk saat ini Aku ngerasa dia sedikit keterangan Terus yang belas ini Sekitar segini Ini aku pake yang 02 Yang 02 ini Menurutku terlalu orange buat aku Ada orange Ke arah orange Terlalu orange aja buat aku Semoga keliatan juga ya Pokoknya dia tuh warnanya Orange gitu Kalo misalkan skin tone kalian Dominannya ke orange Ini bakal pas banget Tapi di aku sedikit orange Satu lagi Ini yang shade 03 Caramel Menurut aku Aku tuh paling masuk disini Sebenernya aku berharap Dia tuh kayak Sedikit lebih terang lagi Kayak 1 atau 2% Atau 3% Lebih terang lagi Tapi Saat ini sih Match ya Jadi menurutku Kalo misalkan untuk foundation Si caramel ini tuh udah match di aku Kalo misalkan aku pengen Satu tingkat lebih cerah Itu tuh bisa didapetin Dari bedak Tapi so far Kalo misalkan secara foundation Menurutku tuh perfect match Aku tuh caramel Kan dia tuh sebenernya ada hint Kayak olive nya gitu Tapi gak terlalu ternyata Setelah di blend tuh kayak Yaudah kayak gini gitu Dan menurutku ini yang paling masuk di aku Jadi aku bakal hapus lagi Dan aku bakal pake Yang 03 Oke I'm back Ini aku udah cuci muka sih Akhirnya Jadi ini aku bakal pake Full face ya Nih Ini aku pake shade 03 caramel Aku bakal tutupin dari jerawat dulu Tuh kalo misalkan kalian liat Emang kayak pas banget tuh kulit aku tuh ini gitu Jadi tuh kalian gak bakal kayak ngeliat Shadenya yang Lebih serang atau gimana Karena emang kayak pas banget di aku Ini jantungnya aku Jadi kayak gak pake apa-apa Itu aku udah pake ya BTW tuh bisa liat ya Pokoknya kalo misalkan udah pake tuh Kayak lebih rata aja gitu Sama lebih mulus sedikit Ini aku Bagian matanya nanti Ini aku mau Ini kalian liat Kalian liat ada jerawat Ini yang aku tutupin pake dahi Eh pake dahi Pake cushionnya Tuh Tuh Oh iya Satu yang perlu aku highlight Dia tuh kan biasanya kalo cushion tuh kayak Dewy Atau gimana gitu ya Finish-finishnya Mungkin aku tuh finish dia tuh kayak Sebenernya matte Tapi bukan matte yang matte banget gitu ya Soalnya kan aku kan dry skin Dia tuh matte Pokoknya dia gak ke arah Dewy Matte-nya tuh matte yang kayak Begitu kalian tap Dia langsung nempel Karena biasanya kan kalo cushion kan ada yang kayak Harus diratain dulu Terus Ya pokoknya harus di blend dulu lah Nah aku tuh ngerasa dia tuh kayak Tuh gitu Dia tuh udah nempel gitu Tipe yang kayak gitu ya Nah Nah ini dia hasilnya Jadi blush ini udah pake Blush ini belum Sebenernya kalo misalnya secara kontras tuh Yang keliatan tuh pokoknya Yang udah pake tuh Lebih mulus Lebih merata lah warna kulitnya Sedangkan yang belum pake tuh Aku banyak discoloration gitu kan Ada yang merah-merah Ada yang under eye-nya hitam gitu Cuman so far I'm liking it Kita akan pake The Magic Tool Yaitu beauty blendernya Ini aku deep in aja Aku ambil Dan aku ke under eye Soalnya tadi belum ke under eye Nah ini tuh jadi enak banget gitu loh Pakainya tuh kita bisa Pas mau dimananya Kita pake secukupnya Dan kita blend Gila ya Ini bener-bener ngebantu banget sih menurutku Aku juga bisa dengan mudah Tadi ngejangkau outer corner aku Tuh Diblend lagi aja Kalo seadaikan kalian belum puas Udah deh Nih Sekarang aku bakal pake full face juga ya Ini aku kasih dulu Aku mau kasih liat kalian Warna dia tuh aslinya kayak gitu Dan sekarang kita akan ratain Tuh Ngerti kan maksudnya tuh Dia tuh tipe yang set nempel gitu Bukan tipe yang Pap-pap-pap-pap-pap-pap gitu Tapi karena dia tuh tipenya yang langsung nempel Sebenernya kalo misalnya kalian mau Under eye pake si puffnya juga Itu bisa juga ya Tapi hati-hati aja Kalo misalnya mau yang lebih lancip Bisa pake si mini beauty blendernya Jadi ga usah beli lagi Tapi udah ada Oke nah ini harusnya udah semuanya Aku lepas bandung dulu Oke jadi ini hasilnya Kalo misalkan aku pake full face Aku nanti liatin juga Beforenya kayak gimana Cuman ini mulutku coveragenya udah lumayan banget Apalagi buat sehari-hari Kayak dipake ngantor atau dipake kuliah Ini bisa banget Atau kalo misalnya mau dipake jalan-jalan juga bisa kok guys Tapi maksudku ini tuh coveragenya udah lumayan Ini aku touch up sedikit ya Kebetulan masker aku tuh semuanya hitam Jadi aku pake tisu aja ya guys Ini tisunya baru aku ambil Dan ini aku bakal Aku beneran templokin ke muka aku Tapi karena Aku sendiri juga Minim banget sih Ini transfernya jujur Ini minim banget Tapi mungkin ini Ini yang aku baru pake Tapi ini minim banget sih mulutku Ini kan sisi yang satu ya Yang tadi yang udah Aku pake Ini aku bakal pake sisi satunya lagi Yang belum aku pake Dan bakal aku templokin lagi Tapi ya mulutku sih Ini ya Dia tuh tipenya tuh yang Tadi loh Pas kalian pop gitu Dia tuh langsung nempel gitu Nah ini udah aku teken banget ya Ternyata minim banget guys Nah ini yang pertama Kalian bisa liat Nih ada disini 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 Terus ini yang kedua Jujur ini sih minim banget ya Sumpah Hi I'm back with alis Alisnya tipis-tipis aja Sekarang kita mau pake eyeliner Alinernya juga dari Salsa Yang bold eyeliner Dia tuh super black Dan water curve Ini kita shake-shake dulu Itu tipenya yang kayak gini ya Dan aku suka tuh ujungnya Sangat-sangat-sangat tipis Kalian bisa liat Nih kalian liat ya Ujungnya tuh tipis banget tuh Langsung kita pake aja Oh wow Sangat intens ya Shay Kita building aja ya Kemayang Aku biasanya tuh pake Tipis-tipis aja Nih Aku tambahin sedikit Kalian depannya Udah sih Biasanya kayak gitu aja Jujur eyelinernya Super easy to use banget Terus dia tuh Langsung keluar gitu loh Warnanya langsung keluar Pokoknya kalian bisa rasain Dia tuh warnanya langsung keluar Tuh kalian bisa liat ya Tadi kan aku kayak garis Kecil-kecil dulu Se-ini Se-intensi tuh keluarnya Nah jadi ini Kalo misalkan dari jauh Jujur menurutku Dia tuh super easy to use Dan kalo misalkan kalian Baru pertama kali nyobain eyeliner Menurutku dia juga bakal enak Dipake Buat Latihan gitu loh Soalnya tuh Keluar banget Nih Dia tuh langsung keluar Tadi pas aku apply juga Kalian bisa liat kan Dia kayak Kalian sentuh tuh Keluar gitu Jadi kalian gak perlu Effort kayak Going back and forth Ngesi Garisnya tuh gak perlu Dia tuh langsung keluar gitu Tipenya Dan bener aja Warnanya tuh Super black gitu ya Tuh Oke That's all for this video Semoga video ini bermanfaat And as always Kalo misalkan kalian suka videonya Jangan lupa untuk like Subscribe Dan nextnya Mau video apa lagi nih Comment di bawah ya Thank you so much for watching I'll see you next video Bye Do you know what I'm doing? Bye 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 Terima kasih telah menonton!